Persoalan pemerataan ekonomi serta upaya menekan kesenjangan sosial kembali menjadi sorotan Presiden. Perhatian tersebut terungkap dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara di Jakarta. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala berdialog dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka pada selasa siang 14 Maret 2017. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pimpinan lembaga tinggi negara atas kebersamaan yang terjalin selama ini. Semangatnya adalah kita ingin membangun sebuah kebersamaan, ingin membangun rasa optimisme terhadap seluruh program-program yang telah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan siang hari ini kita berbicara masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerataan ekonomi, yang berkaitan dengan kesenjangan sosial ekonomi yang ada. Dan ini akan kita tindaklanjuti dengan redistribusi aset dan reforma agraria yang kita harapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat. Komunikasi seperti ini diharapkan terus berlanjut ke depannya, sekaligus membawa pesan persatuan dan kesatuan bagi rakyat Indonesia. Apalagi di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, kebersamaan diyakini membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dialog bersama para pimpinan negara fokus kepada kebijakan pemerataan ekonomi melalui redistribusi aset dan refirma agraria. Selama ini, kesenjangan dan pemerataan menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintahan Presiden Jokowi, karena dialami oleh banyak daerah di Indonesia. Ketimpangan itu bisa dilihat dari besaran Gini Rasio. Sejauh ini, Gini Rasio Indonesia memang telah menunjukkan perbaikan. Hanya saja Presiden belum puas terhadap perbaikan Gini Rasio itu. Sejauh ini, Gini Rasio Indonesia telah turun dari 0,41 menjadi 0,397 pada tahun lalu. Butuh upaya khusus pemerintah untuk menurunkan angka Gini Rasio tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan paket kebijakan untuk mencapai target pemerataan. Tim Liputan, Berita 1